Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bisa semuanya tenang dulu bisa tenang dulu enggak kalau enggak saya begini saya pengen ulangin salam saya saya doain mudah-mudahan yang ngejawab salam saya hutang-hutangnya dilunaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketahuan banyak utangnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna Alhamdulillah Na'amaduhu wa nesta'inuhu wa nesta'ufiru wa n'a'udhu billahi min shurur anfusina wa min sayyati amalina Men yehdi Allah fela muzil lah, وما yudil fela haadya lah, ashadu an la ilaha illallah wahaduhu la shariqa lah, Wa ashadu anna sayyidina muhammadan, abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da Allahumma salli ala sayyidina muhammad Allahumma salli ala sayyidina muhammad Waqala Allahumma salli ala sayyidina muhammad Waqala Allah ta'ala fi kitabihi al-kariyim A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim yang saya hormati para guru-guru kita yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya tetapi tidak mengurangi rasa takzim saya rasa hormat saya kepada antum-antum semua dan juga khusus yang saya hormati adalah pimpin pimpin pesantren Zurya Dahlanwiyah yang dipimpin oleh Kiai Muhammad Zuhdi Alhamdulillah kita doakan mudah-mudahan dia bersama keluarganya panjang umur diberkahi oleh Allah SWT dan juga diberikan kesehatan Amin Amin Ya Rabbah dan juga yang saya hormati adalah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah SWT puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang mempertemukan kita dalam Nabi Allah SWT memberikan kepada kita nikmat yang banyak nikmat yang berlimpah yaitu diantaranya nikmat iman Islam nikmat keberkahan nikmat panjang umur Insya Allah nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa bermanfaat untuk di akhirat nanti Amin Amin Ya Rabbah pada lemes banget kenapa udah pada makan belum ya udah salah sendiri hadirin dan hadirat salawat salam semoga tercurah kepada Sayyiduna Muhammad beserta keluarganya sahabatnya dan juga pekutnya yang setia sampai saat ini hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah SWT masih kenal gak sama saya masih kenal sama saya saya siapa saya siapa Yusuf Kian Santang Ilham atau Alwi masih ada yang ngomong Yusuf siapa lagi nih ada yang ngomong Ilham ada yang ngomong Yusuf perasaan saya jadi Yusuf nangis mulu jadi Ilham apalagi jadi Ilham marahin bapaknya jadi Ilham ibu ibu ada ibu gak disitu gak ada ya emang gak mirip semua ya ada iqdah gak disitu ada iqdah gak disitu wuhuu wuhuu wuh lu baik wuhuu orang sini bahasanya apa nih ngomongin ini Sunda bahasa Sunda hampura hampura nuun lewi jengwungi sadayana kagak tau apa lagi baru belajar maklum iq 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 dan lanjutnya nih sebelum saya mulai mari sama-sama kita bersalawat kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad salallahu alayhi wa sallam qamarun 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 sidenan qamarun jengwungu gamarun qamarun kuamarun qamarun Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Kita mau lanjut lagi. Rekhata ilahiya shawqan Ya Nabi Allah As-salamu alayka ya Rasulullah Alhamdulillah kita sudah bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW Mudah-mudahan kita pulang dari sini mendapatkan keberkahan dari Allah Kita pulang dari sini mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW Kita pulang dari sini mudah-mudahan bisa bermimpi bertemu dengan Sayyiduna Muhammad Nabi Muhammad SAW Dan juga hadirin hadirin hat-mudahan padan sehingga curly mudah-mudahan DON Muhammad SAW itu menginjak tanah menginjak pasir itu semua dicium oleh sang unta bahkan sebagai baginda Nabi Muhammad itu semua tanaman pada nanduk betul-betul betul-betul dan juga baginda Rasulullah diberikan mu'jizat oleh Allah yang paling terbesar diantara para nabi yaitu Al-Quran Al-Quran terdiri dari 30 juz, 140 surat 6666 ayat diturunkan selama 22 tahun 2 bulan, 22 hari betul-betul dan juga hadirin yang dimuliakan oleh Allah bahkan saking mulianya baginda Nabi Muhammad s.a.w baginda Nabi Muhammad s.a.w begitu mulia akhlaknya maka bagi kita yang benar-benar ingin mengajarkan khusus buat bapak-bapak ibu-ibu ajarkan kepada anak kita akhlak yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad s.a.w budi pekerti daripada akhlak adab akhlak daripada anak ke orang tua orang tua kepada anak dan juga istri kepada suami suami juga kepada istri betul-betul betul-betul ini harus didoain betul-betul dan juga hadirin banyak orang-orang biasanya disini pada bacain salawat enggak ke anaknya pada bacain enggak kepada anaknya kalau anak digendong digendong bacain salatullah salamullah ala quaha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah betul-betul ini anak emak-emak gendong anak kecil kalau kakak juga nih khusus digendong anak kecil ditanyain anak siapa anak siapa anak siapa kalau anaknya bisa bilang anak emak muah abis ini ada-ada seriusnya nih yaudah lanjut nih hadirin hadirat dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala baginda Nabi besar Nabi Muhammad salallahu rasalam mengajarkan kepada kita ahlak yang mulianya itu sebagai warisan kepada umat-umatnya warisan kepada seluruh umat-umatnya yang dimanapun berada betul-betul baginda Nabi Muhammad salallahu bersabda bahwa sesungguhnya baginda Nabi diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak dan juga baginda Nabi juga mengatakan artinya siapa orang yang paling mulia adalah orang yang paling mulia ahlaknya jadi kalau orang banyak ilmu tapi kalau enggak punya akhlak sama aja bohong betul 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 makanya kita ajarkan anak kita mudah-mudahan menjadi anak yang soleh soleha mudah-mudahan menjadi anak yang baik mudah-mudahan menjadi anak yang mempunyai akhlak yang luar biasa amin amin ya rabban amin begitu jadi kata Nabi Muhammad salallahu perbanyakan zikir kalian perbanyakan mirid-mirid kalian diantaranya yang paling bagus adalah astagfirullah betul 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 baca istighfar setiap hari baca istighfar setiap hari mudah-mudahan dosa-dosanya hilang dan kita datang-datang dari sini ada yang dari jauh semua datang dari jauh kita datang ke sini melainkan untuk mencari ilmu betul betul baginda rasul mengatakan yang artinya siapa orang yang menuntut ilmu dengan niat dengan keikhlasan maka sesungguhnya Allah akan mempermudahkannya jalan ke syurga amin amin ya rabban udah pada segera gak? seger gak? seger buger ibu nyawaknya lu sekarang jaman sekarang ini lagi bahaya betul-betul kan makanya tadi saya bilang alhamdulillah ibu-ibu ibu bapak masukin anak-anak yang ke pondok pesantren yang mulia ini alhamdulillah daripada kita lepas anak kita masukkan aja karena kenapa zaman sekarang udah banyak perempuan-perempuan yang pakai bajunya gak bener betul-betul diantaranya seperti ya gerben gitu lah ya namanya siapa? tuh dia disebutin ini kadang-kadang orang pada ngikutin celana baju pendek celana pendek pusar kelihatan dosa 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 makanya alhamdulillah saya datang ke sini ngeliat ya adek-adek kakak-kak semua yang cantik-cantik ibu-ibu juga cantik-cantik alhamdulillah pada pakai menutupi aurat yang laki juga alhamdulillah pada ganteng-ganteng semua ini pada jagoan-jagoan sini ini semua nih terus juga yang laki juga kadang-kadang banyak diantara kita-kita anak laki-laki itu banyak di jalanan pakai cana lepis jin dirobek-robek gitu dirobek-robek dengkule lancip kayak obeng kembang terus juga model rambutnya dibuat kayak gergaji bergaji tangan kayak nyanyi lagu greencore apa metal metalika betul makanya kita ajarkan yang benar maka hadirin hadirat jadi muliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga baginda nabi besar nabi Muhammad s.a.w. sangat tawadu orangnya tawadu rendah hati karena kenapa rendah hati bahkan dijelaskan dalam kitab perawi al-barzanji yang sering kita baca yaitu yang artinya diantara baginda nabi besar nabi Muhammad s.a.w. diantaranya beliau itu ada sosok tawadu tawadu rendah hati tidak sombong betul dan juga kita perbanyak tadi saya bilang perbanyak sikir perbanyak sikir perbanyak ekstifa dan kita bersyukur kepada Allah Alhamdulillah hari ini saya bisa ketemu ibu-ibu bisa ketemu bapak adik-adik kakak karena tadi itu padat sekali saya sebenarnya syuting melanjut tapi saya datang kesini buat demi-demi besok saya pengen syuting lagi ini saya nanti baik lagi di Jakarta maafin saya insyaallah nanti saya kapan-kapan kesini lagi bahkan saya insyaallah silaturahmi terus-terusan kesini amin amin ya rabban makanya berdoa terus lanjut nih lanjut dan juga wih sampai subuh ngeri abang sampai subuh nih sampai subuh abang disini sampai subuh saya balik semua juga pada balik ayo ayo kagak ini abang abang baik bener orangnya baik sering jajanin orang tapi kalau bagian orang jajanin dia kagak bisa mulu karena kenapa mau tau gak mau tau gak wih berkilau itu cahaya lanjut ya saya gak mau ngomongin kasihan hadirin hadirat dan muliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hampura hatur nuun nuun ya sami-sami saya dulu main kian santang bisa bahasa sunda ngomong sampura sur rampes terus apalagi kadiu kadiu etanaon sahak nah iya siapa apa 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 kelepon ya lanjut lanjutlah udah lah hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya kita harus terus bersyukur kepada Allah karena kenapa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat ad-duha ayat yang telahir betul itu menjelaskan tentang kita harus bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita dan nikmatnya harus kita perbuat benar-benar jangan dibuat untuk untuk siat betul bahkan dalam surat al-rahman dituliskan apa ayo ada yang tahu gak nikmat mana yang kamu dustakan itu ayat yang berapa uh pinter pinter banget alhamdulillah yang kamu dustakan nikmat mana lagi yang kamu dustakan betul-betul jadi alhamdulillah hadirinah al-zorat yang memuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga baginda rasulullah s.w. menurunkan kepada kita umatnya tentang kita makan kita juga menjaga adab jika kita makan baginda nabi besar nabi Muhammad s.w. makan tidak pernah dalam keadaan bersanda itu adabnya jika kita makan jangan pernah bersanda dan juga kata nabi barakatut ta'am al-hutuq qablahu wa ba'dahu keberkahan makanan mencuci tangan sebelum dan sesudahnya dan juga kata nabi s.w. samin lahi ta'ala wakul biyaminika wakul mimma yali artinya sebutlah nama Allah ketika kalian hendak makan pakailah tangan kanan dan carilah makanan yang dapat kau jangkau hadirinah hadiratini muliakan oleh Allah s.w. 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 Ya Nabi, Ya Nabi, Ya Rasulullah Ya Nabi, Ya Nabi, Ya Nabi, Ya Nabi, Ya Rasulullah Ya Nabi, Ya Nabi, Ya Nabi, Ya Rasulullah Ya Nabi, Ya Nabi, Laka'a shawah Wahatah, Mawla Nabi, Ya Nabi, Anta Al-Murta Jav, Ya Uma Dina, Mish, Ya Ya Khayr Al-Ala, Ya Nabi, Ya Nabi, Ya Nabi, Ya Nabi, Ya Rasaulullah Ya Rasulullah Al-Fatihah 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 Al-Fatihah